Halo salam matematika Apa kabar adik-adik semua Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Prediksi soal ujian nasional tahun 2016 Tipe B part yang kedua Pastikan kalian sudah mendownload soalnya Kerjakan dulu Nanti baru kita bahas ya Kali-kali aja ada cara magic Untuk menyelesaikan setiap soal yang telah kalian kerjakan Atau kalian mendapatkan pencerahan Setelah melihat soal pembahasan soal ini Baik kita lihat sekarang soal nomor 1 Kita baca dulu soalnya baik-baik Persamaan garis lurus yang melalui 1,4 Dan tegak lurus dengan X tambah 5Y sama dengan 10 adalah Gampang sekali mengerjakan soal ini Cara magicnya adalah Perhatikan persamaan garis lurus Jadi persamaan garis ada garis yang melewati 1,4 Dan tegak lurus gitu ya Tegak lurus dengan garis X Jadi ini namanya X tambah 5Y sama dengan 10 Pertanyaannya ini namanya apa Atau persamaan yang mewakilinya apa Gampangnya begini Kalau kita berhadapan dengan ketiga Ketiga lurusan Ketiga lurusan dengan X tambah 5Y sama dengan 10 Maka cara gampangnya adalah Gradientnya kan pasti terbalik Sedangkan yang menentukan gradient itu angka ini Ya maka kamu tinggal balik saja Perhatikan baik-baik 5 jadi kesini 1 jadi kesini Tandanya kamu tinggal ubah Nah gitu Ya atau salah satu tandanya diubah Ini tetap plus Yang ini jadi minus Salah satunya saja diubah Ya atau boleh kamu ganti ini plus Ini tetap jadi minus Tidak masalah Hasilnya sama saja Ya Nah kita ubah yang tengahnya saja Karena biasanya X dibuat dalam keadaan positif Nah begitu Jadi tinggal dibalik saja Tuh Itu kalau tegak lurus Kalau sejajar Maka ambil apa adanya Begitu itu sejajar Ya Nah tinggal konstantannya berapa Nah kalau soal pilihan ini Jawabannya langsung ketemu Kenapa? Karena bentuk satu-satunya 5X-Y H-nya ada di pilihan B Selesai Kalau kita ingin tahu berapa Tepatnya ini Maka masukkan saja 1,4 5 kali 1 Minus 1 kali 4 Hasilnya adalah 1 5X-Y Sama dengan 1 Gampang sekali Ya Baik Kita lanjutkan dengan soal nomor 2 Mencari fungsi Gampang sekali Ini juga ada cara cepatnya T Waktu Kecepatan Si T Ya Pada waktu T 0 Kecepatannya 10 Nah Kemudian T nya 5 Kecepatannya 20 Begitu ya Garisnya yang ini Nah Nah Pertanyaannya adalah Pada saat 15 detik Nah Berapa? Pasangan di VT nya berapa? Kalau pada saat 15 detik Kita bentuk saja fungsinya Karena sudah cukup Ada 2 titik disana Caranya mudah Kita tulis 5,20 5 untuk T 20 untuk V Paham ya? Oke Kemudian Jangan baca 10,0 Tapi 0,10 Perhatikan Kita akan melakukan pengurangan Sedikit berbeda dengan Bentuk persamaan garis lurus Kalau membentuk fungsi Cara mudahnya Kamu kurangkannya Kesini Tapi tetap akan dilakukan Ya Akan dilakukan penyilangan 5 kurang 0 5 V Sama dengan 20 kurang 10 10 T Dimana tak penyilangannya? Kan ini T T,V T nya jadi V V nya jadi T Konstantannya berapa? Boleh Memasukkan salah satunya Atau cara yang paling gampang Adalah melakukan pengalian silang begini 10 kali 5 adalah 100 Eh kok 100 ya Spidolnya tidak bersahabat ini Ya oke 10 kali 5 adalah 50 Lalu 0 dikali 20 Adalah 0 Kamu kurangkan Ini kurangin Hasilnya 50 Tambahkan disini Tuh berarti V nya Kita bagi 5 Bagi 5 Bagi 5 Ya Di 2T Ditambah 10 Yang ditanya V Pada saat 15 Ganti saja dengan 15 Berarti 2 kali 15 Ditambah 10 Sama dengan 40 meter per sekon Gampang Coba diulang-ulang kembali Kalian supaya kalian paham Langkah Demi langkah Dalam mengerjakan Soal ini ya Oke Kita lanjutkan dengan Soal nomor 3 Soal terkait dengan sudut Gampang sekali Soal hiburan ini ya Sudut Disana ada sudut siku-siku Siku-siku jumlah sudutnya Di dalam penyikun itu adalah 90 darodat Nah ini dia Yang ini Besarannya adalah 6X plus 50 darodat Begitu Yang bawahnya 4X Minus 10 darodat Nah sekarang Pertanyaannya adalah Berapa nilai X Gampang sekali Sudut ini tambah sudut ini 90 Yuk kita jumlahkan langsung 6X tambah 4X 10X 50 tambah minus 10 Plus 40 Dimana jumlah dari sini Haruslah 90 darodat Kalau berpelurus 180 darodat Berarti 10X Sama dengan 50 Berarti X nya Sama dengan 5 Selesai ya Mudah sekali Kita lanjutkan sekarang Dengan soal selanjutnya Ini soal nomor 3 Kita lanjutkan Dengan soal nomor 4 Ya soal nomor 4 Perhatikan gambarnya Nah ini mengenali Yang namanya Garis tinggi Garis bagi Garis sumbu Ya Jangan sampai tertukar Garis tinggi Itu mengandung unsur Tegak lurus Akan tetapi Yang ditanyakan dalam soal Adalah Manakah Garis tingginya Ya Jangan sampai tertukar Dengan garis sumbu Garis tinggi Garis tinggi adalah Garis yang Selalu diukur Dari puncak Nah Di sini Tegak lurus Maka itu Dinamakan sebagai Garis tinggi Kalau garis sumbu Dari tengah alas Misalnya Tegak lurus Dan tidak selalu Kena ke puncaknya Maka jawaban yang tepat Untuk garis tinggi Adalah Pilihan Yang CE Pilihan B Ya Pilihan B Jadi CE Adalah Garis tingginya Coba garis sumbunya Siapa FD Oke Hati-hati Jangan sampai Tertukar Oke Kita lanjutkan dengan Soal nomor 5 Soal bangun datar Jajaran genjang Dalam soal jajaran genjang Di sana Perhatikan gambar berikut Ini alasnya Ini tingginya Dalam soal dikatakan Perbandingan alas Dengan tinggi adalah 4 banding 3 Nah ketika kamu Ketemu dengan bentuk Seperti ini Seperti yang kakak bilang dulu Maka misalkan alas itu 4 kalikan huruf tertentu Yang sama Dengan yang ini nanti 4X Misalnya T nya 3X Jadi ini harus sama Maka itu dianggap Menjadi suatu ukuran Jika luasnya 108 Luasnya 108 Pertanyaannya adalah Maka nilai alasnya berapa Luas itu formulanya adalah Alas kali tinggi 108 Alasnya 4X Tingginya 3X Sama dengan 108 12X kuadrat Sama dengan 108 Maka X kuadrat Sama dengan 108 Bagi 12 Kan pembagian ya Hati-hati jangan dikurangin Ini perkalian Lawan kali bagi Jadi 9 Maka X nya Sama dengan 3 Kita gak pakai minus Karena gak mungkin Namanya ukuran negatif Maka alasnya Kita masukkan ke sini Maka alasnya menjadi 12 Ya Maka tingginya menjadi 9 Ditanyakan Besaran alas Sama dengan 12 cm Maka pilihan yang tepat Adalah pilihan yang C Oke Bisa difahami Itulah 5 soal Yang dibahas di chapter ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk 5 soal ini Ya Nah nanti silahkan Kamu kerjakan quiz nya Karena soalnya gampang sekali Jadi pengerjanya lebih cepat Kita akan bahas Nanti 5 soal berikutnya Di chapter yang kedua Tetap semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.